Halo semua apa kabar, di video kali ini gue pengen coba buat analisis match play of mobile legend professional league atau biasa kita sebut MPL di season 7 ini semua analisis ini cuma merasakan pengetahuan gue aja dalam game mobile legend dan perlu gue ingetin gue gak tau apa yang player atau coach pikirin dan alamin selama mereka bermain dan gue cuma analisis dari apa yang gue tonton aja dan map gue itu terang gak gelap kayak pemain aslinya yang lagi main gue cuma mau sharing aja pemikiran gue semoga kalian bisa suka ya so langsung aja ini dia match play of pertama RRQ Hoshi melawan Gameflix Aerowolf pertama-tama RRQ melakukan ban kepada Jowhead, Uranus, dan Mathilda Gameflix ngelakuin ban kepada Link, Digi, Pakuito first pick RRQ jatuh ke Benedetta mungkin karena Pakuito juga ada ke ban kalau gak juga kemungkinan R7 bakal lebih pilih Pakuito dibanding Benedetta gameflix dia ngambil Granger dan Selena lalu RRQ ngambil Yev dan Baxia disusul pick terakhir sebelum ban berikutnya gameflix ngambil lapu-lapu RRQ ngeban Hayabusa dan Harit gameflix ngeban Lanche dan Angela gameflix ngepik Chow dibalas oleh RRQ ngepik Roger dan Cyclops dan last pick diambil sama gameflix adalah Parsia menurut gua last pick Cyclops dari RRQ di site itu kurang pas selain karena Cyclops itu hero yang perlu item juga untuk terutama item cooldown dan lifesteal ya untuk bisa lebih sustain dalam teamfight jadi untuk di site itu dia bakal agak sedikit tertekan apalagi site nya Aero Wolf itu bakal ketemunya lapu-lapu dan Parsia gitu kalau ketemu lapu-lapu ya pasti bakal kena zoning gitu ya kalau ketemu Parsia mungkin Cyclopsnya gak gampang mati tapi yang jelas Cyclops bakal kalah rotasi daripada Parsia jadi mau ketemu lapu atau Parsia bisa dibilang Cyclops tetap kalah dan ataupun punya kerugian yang cukup besar untuk tim dan Cyclops itu hero yang gampang di pick off karena gak punya skill escape itu juga salah satu kerugian lainnya untuk menaruh Cyclops di site lane untuk tank nya juga kurang pas karena dari awal kan gameflix udah melakukan pick ke Granger dan Selena lebih dulu tapi justru RRQ pilih tank nya itu Baxia dimana dari pasifnya Baxia kan yang harusnya buat nahan damage DPS jadi kurang cocok sama Granger yang burst damage memang si Baxia punya keunggulan di rotasinya dia bisa jadi bola dan cepat mau ke atas ke bawah ke tengah tapi di sisi lain juga Baxia gak punya CC yang bisa ngebantu teamfight gak bisa nangkepin hero untuk jadi target empuk dari core itu juga kurang dari Baxia dan selain itu menurut gue keputusan gameflix untuk ngebun lan C di bagian akhir itu juga pas karena RRQ belum nge-pick core jadi pasti RRQ bakal nge-pick core di pick yang keempat dan lima belum ada juga hero CC yang bisa nge-cover hero core RRQ baru ada Benedetta, Baxia, sama Yeveh jadi bisa dibilang kalau ngebun lan C, lan C itu kan menurut gue itu hero yang mandiri ya jadi gak perlu di cover juga bisa escape makanya pas untuk ngebun lan C biar RRQ pilihan core nya jatuh kepada core yang mungkin gak bisa mandiri atau harus di cover oleh tank biar gak gampang terpick off selain itu menurut gue Yeveh dari RRQ ya Yeveh di pick oleh RRQ sebenernya bagus karena bisa ngasih efek slow dan nge-pock lawan jadi core nya bisa dapet easy kill tapi di sisi Genflik itu ada lapu-lapu yang mungkin bakal cukup annoying untuk gangguin si Yeveh itu belum lagi Genflik juga nge-pick Parsha yang bisa ditandingin sama Yeveh dari segi ultimate nya skill AW nya itu gede banget Yeveh sama Parsha itu mungkin itulah salah satu alasan kenapa Parsha akhirnya dipick tapi Yeveh menurut gue ada jeleknya yaitu mobilnya agak lambat juga ketinggalan war untuk pilihan Roger di last pick RRQ sebagai core itu cukup tepat karena kembali lagi yang tadi gue bilang RRQ itu belum punya hero cover ya bisa ngejaga core yang bener-bener bikin core itu aman kayak misalkan Tigreal gitu-gitu itu gak ada jadi Roger yang movement speednya juga cepat rotasinya juga cepat dan cukup lebih keras lah dibanding MM itu jadi bikin Roger itu bisa cukup mandiri dan gak perlu terlalu di cover jadi bisa mandiri tapi di sisi lain Genflik udah ada Chow yang siap untuk ngeculik Roger kalau misalkan tiba-tiba skill 1 Roger bikin dia jadi offset terlalu jauh dari timnya di fase ban and pick ini jujur gue kurang paham kenapa RRQ nge-ban Hayabusa kalau Harith masih oke lah karena Harith tuh tipe burst ya jadi mungkin agak gak cocok sama Baxia dan apalagi hero awalnya ya 3 hero awalnya yang di pick sebelum pick yang 4 dan 5 itu Benedetta, Yeveh, dan Baxia yang menurut gue gak perlu takut untuk keculik sama Hayabusa jadi gak ngerti sih kenapa RRQ pilih Hayabusa entah apa yang dipercakapannya itu gue gak nyampe kadang-kadang emang pro player itu dia punya datanya sendiri sih apakah hero-hero yang sering nge-counter mereka kah atau hero-hero yang persentase menangnya tinggi atau apapun itu jadi di luar basis ban and pick itu gitu loh analisisnya udah lebih jauh lah istilahnya untuk pick Benedetta, Granger, dan Selena itu gue gak terlalu komentarin karena itu hero first pick dan menurut gue hero first pick itu ya universal dan tergantung aja mereka mau setup gameplay seperti apa selain itu Lapu-Lapu dan Chow itu juga hero yang serba bisa jadi damage bisa tanky juga bisa jadi aman-aman aja menurut gue jadi itu pilihan yang aman lah terakhir kalau kita lihat dari komposisi tim untuk RRQ menurut gue kurang adanya CC yang bisa ngebentuk team fight ya jadi jadi karena gak ada CC jadi menurut gue team fight RRQ agak lemah walau ulti EV gede dan ada slow juga tapi rasanya masih kurang aja buat bisa nge-cover atau bikin space buat damage dealer dari RRQ untuk bisa nge-pick off lawan sedangkan untuk game flicks CC-nya itu cukup ada code control-nya itu cukup ada dari Selena sama Chow jadi ada 2 hero yang bisa ngasih CC yang lumayan lah ditambah lagi kan score mereka granger gitu ya yang early-nya juga lumayan enak jadi bisa nge-burst dan mereka bisa ngendaliin mid lane yang lebih baik dibandingkan dengan RRQ jadi dari draft pick ini menurut gue lebih rapi dan lebih mudah gue pahami dari team game flicks oke kita langsung aja masuk ke analisis dalam gameplaynya first kill first blood yang R7 bisa amanin dari Chow itu udah lumayan oke buat langsung karena Chow-nya juga offset sih menurut gue dan keliatan bahwa Benedita itu menang dari segi rotasi dibandingkan dengan lapu-lapu nah momen lainnya itu ada saat turtle udah mulai muncul jadi pas turtle ini tim RRQ pengen nge-contest turtle yang udah di-hit sama game flicks R7 udah set up Vino udah set up tapi sayangnya kayak yang udah kita tebak Chow cukup jadi masalah untuk Roger-nya karena gimana pun juga Baxia Benedita dan juga Yeveh itu gak bakal bisa bener-bener nge-cover seutuhnya dari Roger-nya karena mereka kembali lagi gak punya cece saat Roger-nya ketendang sama Chow yaudah kemungkinan besar bakal datang follow up dan akhirnya Roger mau gak mau ya mati gitu jadi gampang gampang untuk ter-pick off jadi core dari RRQ ini gampang untuk ter-pick off dan yang bener aja saat Yeveh ulti Yeveh langsung diharas langsung dimasukin sama lapu-lapu dan dibantu sama adanya parsya yang dari atas padahal turtle-nya dibawah tapi parsya yang dari atas lagi main sama Cyclops tiba-tiba dia udah nyampe aja ke bawah dan bisa ngebantu lapu-lapu untuk nge-pick off Yeveh yang lagi ulti itu kayak menunjukin bahwa memang mungkin Cyclops gak mati sama parsya cuman dari segi efektivitasnya parsya lebih enak untuk mobile dan bantu teamfight dibandingkan dengan Cyclops oke momen selanjutnya di menit 2 53 Chow rotasi ke atas Cyclops sama parsya di lane dan bener aja Chow tinggal ulti-in Cyclops dan di follow up parsya yang memang udah lane-nya di atas udah langsung mati karena memang Cyclops itu kurang bisa nge-escape ya mungkin beda cerita kalau misalkan tadi itu bukan Cyclops misalnya kayak 1-1 kah mungkin dia bisa skill 2 dulu untuk lepas dari ultinya Chow atau mungkin hero offline yang lebih tanky yang bisa nahan mungkin damage dari Chow dan parsya itu oke kita lanjut lagi ke menit 4 16 disitu ada Fredo yang udah nungguin di boost dan udah siap-siap untuk nge-setup turtle yang kedua Baxia langsung datang dan langsung ngeharas ke bagian belakang di nasmi langsung aja ulti ke Albert karena ada Lapu dan Chow akhirnya Yeveh juga udah gak bisa berbuat banyak menurut gue akhirnya Yeveh ketenang duluan sama Chow sebelum sempat ulti di follow up sama stunnya dari Lapu dan akhirnya ya Yeveh mati gitu aja karena di burst sama Chow dan Lapu di sisi lain Albert yang gagal untuk dapetin turtle coba kita menurun dikit lagi dan kita lihat apa apa aja yang udah kontribusi Baxia di sini kembali lagi ke menit 424 Baxia datang dia langsung gak haras tapi gagal Baxia langsung coba ke nasmi tapi nasmi langsung lompat ke saiko Baxia coba terus kejar Rinasmi karena mungkin juga karena udah long Baxia udah aktifin ultinya Baxia skill 2 terus ke arah Rinasmi Rinasminya mati kayak disini Baxia itu seakan-akan bukan sebagai tank gitu tapi sebagai factor dimana maksudnya sebagai factor adalah gameplaynya dia datang ngeharas bagian belakang tapi di satu sisi Baxia itu gampang banget dicuekin gitu karena dia gak punya cc selanjutnya di menit 40an detik kembali lagi di mid lane keliatan langsung aja karena Baxia juga lagi mundur YF juga baru hidup langsung aja Cyclops yang mau nge-defense mid di burst diharas langsung dan langsung mati gitu aja gak bisa memberikan perlawanan lebih memang dari sini keliatan bahwa game flicknya memang udah tau banget kombonya mereka kayak gimana siapa yang harus masuk duluan follow upnya bagaimana dan segala macam belum lagi Granger dan juga Parsia itu punya range yang cukup jauh dan cukup nge-burst juga jadi sekali kena stun atau kena lele dari Selena udah otomatis seakan-akan otomatis mati karena langsung di follow up oleh Parsia sama Granger kayak gitu di menit 6-30 kurang dikit bisa diliat kalau misalkan Cyclops rotasi Parsia bisa langsung isi atas dengan cepat jadi bisa dibilang apa ya riski banget untuk Cyclops rotasi karena atas jadi kosong dan lower atas bisa aja diambil dengan gampang karena kondisinya adalah tim RRQ yang kalah gue bakal coba menurut gue last pick Cyclops itu kurang tepat jadi lebih baik Cyclops itu kalau bisa itu diganti sama hero yang punya CC dan mungkin lebih sustain kayak misalkan Belerick Lemon kan juga pernah pake Belerick offline dan menurut gue itu cukup worth it ya walaupun mungkin sama-sama mobilnya gak gitu bisa mobile gitu kan tapi seenggaknya mungkin gak semudah itu terpick off dan saat team fight 5 lawan 5 Belerick ikut 4 lawan 4 dia bisa ngasih CC yang cukup ngedistrap gitu loh mengganggu dari tim lawan atau mungkin bisa juga ambil apa ya mungkin kayak Misitar atau Ruby yang punya CC yang cukup gede ya area nya yang akhirnya bisa lebih sustain juga kalau hero fighter dibanding magi di set lane sama mungkin untuk Baxia juga seperti yang kita udah bahas tadi kurang oke karena core nya granger gitu mungkin bisa ambil kaja kali ya biar bisa langsung flicker ambil salah satu dari mid laner lawan entah itu granger nya atau selena nya atau mungkin kalau emang ya parsenya juga mungkin bisa diambil sama kaja dari pendapat gue akan lebih balance mungkin permainan ini kalau misalkan cyclop nya itu diganti sama sejenis Belerick atau mungkin Ruby atau mungkin Misitar yang punya CC dan Baxia mungkin bisa diganti sama kaja yang bisa culik juga jadi permainannya gak berat sebelah oke menit 12 akhirnya lord datang dari tengah dan perbedaan gold udah sampai 10 ribu beda 10 ribu gold itu terlalu jauh jauh banget malah ya oke itu dia momen-momen yang mungkin cukup krusial dan mungkin bisa ngasih kita lihat bahwa se-efektif apa hero-hero itu dan mungkin se-enggak efektif apa juga hero-hero yang dipik dan dimainkan oleh RRQ dan juga gameplay hero-wolf sebelum video ini berakhir gue bakal ngasih lihat kalian build pro player yang bisa kita lihat di gambar ini ya dari buildnya memang kelihatan banget ya beda gold sampai 10 ribu grangor udah full item sedangkan roger masih kekurangan 2 item tapi ini mungkin bisa kalian ambil untuk jadi referensi kalian ke depannya kalau kalian pakai hero-hero yang mungkin serupa dan bisa ngebantu kalian buat main jadi lebih baik oke untuk penutup video gue bakal kasih pendapat gue tentang player dan hero-nya yang gue paling suka dalam game ini yang menurut gue paling keren lah menurut gue dalam game kali ini adalah parsia dari wat tasinya yang dilakuin itu bener-bener menurut gue itu bener-bener gila dia bisa ngurusin landing atas dan juga set up turtle bisa juga langsung dateng ke tempat cowo yang tadi kita lihat momentnya itu bener-bener dia manfaatin banget skill tambahannya parsia yang berubah jadi burung yang movement speednya bisa ngelewatin tembok-tembok itu jadi lebih cepat juga selain itu juga mungkin ya salah satu faktor lainnya memang belum ada hero hierarchy yang mungkin bisa bener-bener nge-pick off parsia-nya wat jadi best play dalam game ini menurut gue parsia dari wat oke sekian dulu video kali ini terima kasih yang udah menonton semoga kalian bisa menikmati videonya juga jangan lupa itu ada tombol like dan subscribe itu untuk dipencet ya stay safe semua god bless you selamat menikmati selamat menikmati